Berikut, mari kita masuk sekarang kepada perluasan pembelajaran tata muka untuk zona kuning, yang tadinya hanya zona hijau, sekarang ke zona kuning. Nah, artinya ada sekitar 43% daripada peserta didik kita di dalam zona hijau dan kuning. Dan banyak sekali mayoritas daripada daerah tertinggal dan terluar di Indonesia ada di zona hijau dan kuning. Untuk itu kita akan merevisi SKB untuk memperbolehkan, itu kata kuncinya, memperbolehkan, bukan memaksakan, memperbolehkan pembelajaran tata muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan semua data mengenai zona kuning, hijau, dan lain itu berdasarkan data satuan tugas Satgas Nasional COVID-19. Jadinya ini yang menentukan dan mengkategorikan itu semua dari gugus tugas, bukan di kemen-liput. Tapi kita merancu kepada standar kesehatan dan monitoring program COVID yang ada di gugus tugas. Jadi untuk diperjelas, bagi yang zona merah dan zona oranye tetap dilarang melakukan pembelajaran tata muka di satuan pendidikan. Mereka melanjutkan belajar dari rumah. Tapi untuk zona hijau dan kuning diperbolehkan, bukan dimandatkan, bukan dipaksakan, tapi diperbolehkan kalau berkenan untuk melakukan pembelajaran tata muka, tapi tentunya dengan protokol-protokol yang akan saya diskusikan berikutnya.